Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan mengurangi mobilitas agar nasib tsunami COVID-19 di India tak terjadi di tanah air. Ada 10 sudah masuk. Itu kita jaga. Bukan hanya dari India, tapi juga yang tinggi. Maksudnya itu dari Saudi Arabia yang membawa varian-varian baru itu. Presiden Joko Widodo pun meminta Kepala Daerah untuk waspada terhadap lonjakan COVID-19 dengan mengawasi perkembangan kasus harian di wilayahnya, serta mengantisipasi adanya libur panjang yang selalu diikuti peningkatan kasus COVID-19. Hati-hati dengan perkembangan yang ada di India dan juga tidak hanya di India. Ada di Turki, kemudian ada di Brazil, dan beberapa di Uni Eropa. Hati-hati. Sekecil apapun kasus aktif yang ada di provinsi, di kabupaten, di kota yang Bapak Ibu pimpin, jangan kehilangan kewaspadaan. Ikuti angka-angkanya, ikuti kurvenya, ikuti harian. Begitu naik sedikit, segerakan untuk ditekan kembali. Di sisi lain, temuan kasus alat tes swab antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara dan mafia karantina di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk tak lengah dan kembali memperketat upaya screening COVID-19 di Bandara. Tim Liputan, Metro TV. Pemerintah, kita akan membahasnya langsung bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante, Saksono Harbuwono. Pak Dante, selamat malam. Selamat malam. Pak Dante, tadi disebutkan dalam paket informasi yang sudah kami tayangkan sebelumnya ada 10 kasus varian COVID-19 seperti di India. Saya ingin mengonfirmasi apakah 10 kasus itu B.1.617 asal India atau B.1.1.7 asal Inggris untuk mengonfirmasi 10 kasus COVID-19 yang baru ini, Pak. Yang disebutkan oleh Pak Menteri Kesehatan tadi adalah B.1.1.7 asal Inggris. Tapi varian tersebut sudah bukan soal varian yang cuma ada di Inggris saja, tapi sudah menyebar ke seluruh dunia, bahkan di India. Salah satu yang menyebabkan angka meningkatnya kasus di India adalah adanya salah satu varian, yaitu varian B.1.1.7 yang tadi disebutkan. Apakah varian COVID-19 seperti yang terjadi di India, varian baru yang terjadi di India sudah terdeteksi masuk di Indonesia, Pak Dante? B.1.1.7 sudah dideteksi kira-kira ada 10 kasus, yang 4 berasal dari transmisi yang berasal dari luar, transmisi luar, dan 6 berasal dari transmisi lokal di beberapa tempat di Indonesia. Untuk itu kita harus mewaspadai adanya transmisi, adanya varian dari mutan tersebut. Kenapa ini harus diwaspadai? Karena efek mutan ini mempunyai spreading atau kemampuan untuk menjelar lebih cepat dibandingkan dengan varian yang normal, varian yang ada di kita sekarang. Sejauh apa lebih berbahaya varian B.1.1.7 atau bedanya dengan B.1.6.1.7 asal India? Mungkin Bapak bisa menjelaskan supaya pemirsa kami bisa lebih memahami perbedaannya. B.1.6.1.7 adalah varian khusus India, sedangkan B.1.1.7 adalah varian Inggris. B.1.6.1.7 itu mempunyai lokasi yang berbeda mutasinya dengan B.1.1.7 yang berasal dari Inggris. B.1.1.7 yang berasal dari Inggris itu tidak mempunyai severity atau kemampuan virulensi atau keparahan yang lebih berat. Tetapi mempunyai kemampuan untuk menyebar lebih cepat. Sedangkan varian B.1.6.1.7 yang berasal dari India, itu selain mempunyai kemampuan untuk menyebar lebih cepat, juga mempunyai tingkat kemampuan virulensi atau keparahan yang lebih berat. Sudahkah ditemukan ada kasus varian baru B.1.6.1.7 asal India itu di Indonesia Pak Dante? Kita masih sedang melakukan konfirmasi terhadap kasus yang sekarang sudah diidentifikasi dari 16 warga negara yang sudah diidentifikasi positif COVID-16 yang sedang diisolasi di Rumah Sakit Sulianti Suroso dan sedang dilakukan evaluasi sekuensi genomnya. Pak Dante, kita tahu bahwa kemarin sempat dihebohkan adanya warga negara asing asal India yang mencoba masuk ke Indonesia, bahkan ada permainan dari mafia karantina kesehatan. Ada juga warga negara Indonesia yang berasal dari India yang berhasil lolos tanpa mengikuti proses karantina kesehatan. Sejauh ini apa yang diupayakan dari Kementerian Kesehatan mencegah varian baru terutama yang mengkhawatirkan asal India tidak masuk lebih jauh ke Indonesia? Jadi memang karakternya apa yang terjadi di India bukan tidak mungkin bisa terjadi di Indonesia. Ini yang akan saya tegaskan dahulu. Karena beberapa pola karakter di sosial masyarakat di India itu sama dengan di Indonesia. Yang pertama karena kita punya angka vaksinasi yang masih rendah. Sama dengan di India kurang lebih kalau dilakukan presentase dari jumlah penduduk. Yang kedua protokol kesehatan masyarakat yang tidak terlalu patuh. Sama seperti di India, masyarakat sudah mulai lelah dan ada eforia setelah vaksinasi. Yang ketiga adalah mobilisasi penduduk yang begitu rapat dan begitu aktif. Ini akan menyebabkan karakter tersebut akan mudah masuk seperti di India. Yang kedua tadi adanya mafia di borderline itu tentu akan kita tidak lanjuti dengan melakukan pengetatan di kantor-kantor kesehatan pelabuhan di Indonesia. Borderline tersebut akan di-evalor melakukan pengetatan dengan melakukan prosedur beberapa prosedur teknis medis dan beberapa prosedur teknis administrasi yang lebih ketat. Ada sufe menunjukkan ada penurunan penerapan protokol kesehatan. Bagaimana Anda melihat penerapan protokol kesehatan per saat ini? Kita juga tahu bahwa ada peningkatan kasus terutama di klaster perkantoran. Apa yang bisa dilakukan? Ya, saya tahu sudah setahun kita mengalami pandemi. Masyarakat sudah mulai lelah. Tetapi memang kita harus berupaya sekuat tenaga. Bahwa tidak mungkin satu kasus itu ditangani oleh sniper sekelompok orang saja. Tetapi setiap individu itu mempunyai peran terhadap kelompok. Kalau satu kali individu mempunyai kelengahan, maka dia akan menyebabkan penularan terhadap yang lainnya. Di beberapa tempat orang sudah melalui kelelahan, sudah tidak melakukan protokol kesehatan yang baik lagi, jalanan sudah mulai macet, perkantoran sudah semakin banyak juga yang mengalami klaster, terutama klaster keluarga juga sudah mulai banyak yang mengalami kekarenan kunjungan. Apalagi akan ada hadiraya Idul Fitri nanti, dan itu sudah kita antisipasi bahwa klaster keluarga mungkin nanti akan dominan pada saat Idul Fitri yang akan menjelang. Oke, baik. Padahal nanti kita akan bahas nanti lebih jauh soal situasi larangan mudik dan juga pengetatan syarat perjalanan. Muncul lagi kasus swab antigen bekas yang dipakai di Bandara Kuala Namu. Kita akan diskusi lebih jauh. Usajirah, tetaplah bersama kami. Satgas mengecam pelaku pemasuhan alat antigen ini dan mendukung kepolisian untuk menindak secara tegas para pelakunya. Pemalsuan alat tes antigen ini adalah bentuk tindakan yang tidak dapat ditolerir karena pelakunya secara sadar membahayakan nyawa manusia. Temuan ini harus menjadi temuan yang terakhir. Oleh sebab itu, saya ingatkan agar penyedia layanan tes antigen tidak bermain-main dengan nyawa manusia dan lakukanlah testing sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila ada yang berani untuk melakukan tindakan serupa, Satgas pastikan akan ada konsekuensi penindakan tegas dari aparat kepolisian bagi para pelakunya. Baik, Pemirsa, kita lanjutkan. Pak Adanti, tadi kita dengarkan sama-sama statement dari Pak Wiku. Termasuk juga dalam situasi pelarangan mudik dan pengetatan syarat perjalanan muncul kasus swab antigen bekas pakai di Kuala Namu. Banyak yang mengatakan ini bukan hanya juga kejahatan-kesehatan tapi sudah sampai ke kejahatan kemanusiaan lebih jauh seperti itu. Apa warning dan juga tindakan tegas dari Kementerian Kesehatan terhadap hal ini? Sebenarnya kalau dipikir ya, bahwa tes swab antigen itu hanya bisa dipakai satu kali. Kalau dia bisa melakukan recycling, berarti dia melakukan teknologi recycling yang tidak sesuai dengan prosedur medis yang benar. Dan kalau ini tadi disebut sebagai kejahatan kemanusiaan, saya setuju. Karena bukan cuma dia menyebabkan ini tes menjadi palsu, tetapi juga bisa mempunyai potensi untuk melakukan penularan terhadap orang yang melakukan tes. Kita laku tetap melakukan verifikasi dan melakukan investigasi pada kasus tersebut. Dan kalau memang terbukti kasus tersebut, memang ada pemalsuan dan melakukan recycling dari tes yang sudah pernah dipakai, maka pasti akan ada tindakan tegas dan tentu aparat kepolisian akan melakukan tindakan yang tidak main-main pada kasus ini. Selain di Kuala Namu, adakah temuan lain mungkin kasus yang serupa soal kasus swab antigen bekas pakai di tempat yang lain, Pak? Sejauh ini baru kita temukan di tempat di Kuala Namu yang bersikmai ditemukan, tetapi kita melakukan penguatan juga di beberapa laboratorium. Laboratorium-laboratorium kita lakukan penguatan untuk melakukan verifikasi penggunaan rapid antigen yang terverifikasi asli. Dari beberapa tempat kita coba untuk melakukan verifikasi keaslian antigen tersebut dengan memperkuat informasi-informasi tentang antigen yang layak dipakai dan disinyalir untuk tidak palsu. Proses pengadaannya pun harus dilakukan dengan cara yang baik. Bagaimana cara melakukannya adalah dengan melakukan tentu pemerintah daerah melalui dinas kesehatan melakukan supervisi ke beberapa tempat yang melakukan pemeriksaan swab antigen tersebut. Dengan adanya kasus ini dan juga kita masih mengantisipasi kemungkinan jika ternyata nanti saat larangan mudik, ini kan juga beberapa headline di media melihat ada kucing-kucingan juga nih antara tanda kutip pemudik dengan aparat, dengan para perganggu di lapangan. Skandal ini membuat masyarakat menjadi tingkat kepercayaannya dan keinginannya untuk melakukan tracing dan testing ini kemudian jadi mundur. Apa yang bisa dilakukan untuk meyakinkan bahwa tes dan lacak atau testing dan tracing ini tetap bagian dari penting untuk dilakukan? Tujuan mudik itu adalah kembali dan untuk bersidraturahmi dengan orang tua. Kalau kita bersidraturahmi kepada orang tua kemudian kita melakukan proses penularan kepada orang tua kita, tentu hal tersebut akan membawa dampak yang mudaratnya besar. Maka saya menghibur kepada masyarakat yang akan melakukan mudik harus melakukan tindakan testing yang benar. Tindakan testing yang benar dengan alat yang benar, dengan alat yang baik dan melakukan tindakan secara benar sehingga nanti ketika melakukan walaupun mudik ini sudah dilarang tetap saya yakin pasti ada saja yang curi-curi waktu untuk melakukan mudik tersebut atau mudiknya itu di beberapa tempat tetap harus melakukan tindakan sesuai dengan protokol yang dianggapkan. Baik. Pak Dante, Presiden dalam pengarahan bersama dengan Kepala Daerah kemarin sempat mengeluhkan vaksinasi baru berjaran sekitar 19 juta dari target 70 juta pada Juli. Bagaimana agar laju vaksinasi ini bisa dilakukan lebih cepat dan lebih optimal? Sebenarnya kita sudah bisa mencapai angka 500 ribu vaksinasi dalam satu hari. Tetapi yang menjadi masalah adalah kejadian di India itu menyebabkan India melakukan embargo terhadap ekspor dari vaksin yang biasanya diproduksi oleh India. Dengan embargo tersebut maka ketersediaan vaksin di dunia menjadi mengalami gonjang-ganjing. Salah satunya yang terpengaruh adalah Indonesia. Ketersediaan vaksin yang berkurang di Indonesia tersebut yang menyebabkan angkanya kemudian menjadi ketersediaan vaksin menjadi turun sehingga akhirnya kita sulit untuk mencapai angka yang kita harapkan dengan kecepatan 500 ribu per hari. Kita harus mengatur pilih supaya vaksinnya tidak kosong. Tentu apa yang kita lakukan adalah melakukan prioritasi. Prioritisasi ini adalah dengan melakukan tindakan vaksinasi diutamakan kepada orang tua. Apalagi yang harus kita lakukan adalah kita melakukan sumber-sumber pemberian vaksin yang berasal dari pihak-pihak lain. Melalui Javi kita melakukannya, melalui Sinovac juga kita melakukannya dan hari ini kita juga sudah mendapatkan vaksin, kedatangan vaksin dari Sinovac. Semoga kedatangan vaksin ini bisa mencukupi kebutuhan. Betul, semoga bisa mencukupi kebutuhan dan juga bisa mencapai target vaksinasi di Indonesia. Terima kasih atas diskusi kita, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono. Terima kasih atas waktu Anda di Prime Talk. Dan Pak Misa, terima kasih juga. Dan informasi tadi juga menutup perjumpaan kita di Prime Talk atas nama kerempat kerja yang bertugas. Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono.